Intro Sepertimana yang telah saya sampaikan kepada anda semua di dalam video saya sebelum ini Bahwa Tun Dr. Mahathir telah pun memberi tempoh selamat 7 hari Kepada Perdana Menteri ke-10 Malaysia yaitu Anwar Ibrahim Untuk menarik balik dakwaan atau akan berhadapan dengan saman fitnah Ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia Dan dimana pada hari ini di dalam media ini mengatakan Bahwa hak wakil rakyat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Boleh dilakukan dan tidak melanggar undang-undang Ini sangat mengejutkan Adakah Tun Dr. Mahathir mengajar para rakyat ataupun para pemimpin-pemimpin lain Dari segi penarikan sokongan Ataupun mengajar dari segi menjatuhkan kerajaan Anwar Adakah menteri-menteri di dalam kabinet Anwar berani melanggar peraturan Anwar Ibrahim Wow! Ini sangat mengejutkan lagi buat seluruh rakyat Malaysia Apa yang bakal terjadi kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim Jika benar-benar perkara ini berlaku Seperti yang dikatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad Bahwa hak wakil rakyat untuk menjatuhkan Anwar tidak menyalah undang-undang Nah ini satu penedahan yang amat-amat luar biasa Oke baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar Dan ingin mengungsikan kepada anda semua pada hari ini Berkaitan dengan isu-isu terkini Seperti yang saya telah dapat sebentar tadi Dan akan saya kongsikan kepada anda Mohon kiranya pertimbangkan Tolong saya tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Terima kasih semua Lebih kurang 20 menit yang lepas Isu ini baru saja saya dapat Di dalam media Saya ambil daripada Malaysia ini Seperti yang saya katakan sebentar tadi Hak wakil rakyat jatuhkan Anwar Ibrahim Boleh dilakukan Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad Selaku bekas Perdana Menteri Yang pernah menyandang Perdana Menteri sebanyak dua kali Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Berkata adalah menjadi hak Sekiranya ahli-ahli parlimen Kerajaan mahu menjatuhkan Kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Seperti yang pernah berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Sekiranya dia tidak mentadbir Dengan baik Katanya Tun Dr. Mahathir Apa yang dikatakannya Saya juga berpendapat Kalau satu kerajaan itu tidak mentadbir dengan baik Alipartinya Sepatutnya Menjatuhkan Kerajaan itu dan Memilih Pemimpin Yang layak untuk mentadbir kerajaan Katanya Tun Dr. Mahathir Seperti mana yang telah berlaku di waktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Yang dikatakan Dijatuhkan oleh Wakil Rakyat Mahathir juga berkata Ketika diminta Mengulas sama ada Kerajaan campuran Pakatan Harapan PH Dan Barisan Nasional BN Mampu bertahan sehingga Habis penggal ataupun tidak Apa yang dikatakan Tun Pada masa itu Amno tidak berpuas hati Amno tarik sokongan Dan Muhyiddin jatuh dan digantikan Dengan orang Amno Jadi Hak bagi wakil rakyat Memang ada untuk menukar kerajaan Dan ini tidak melanggar undang-undang Katanya Tun Dr. Mahathir Mohamad Seperti yang saya katakan sebenarnya tadi Jika Kerajaan Anwar Di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Sudah tidak betul Dan rakyat tidak menyukai Wakil rakyat Boleh Menjatuhkan dan menggantikan Perdana Menteri mereka Dan menggantikan kepada Orang yang mereka inginkan Seperti yang di media katakan Sebenarnya tadi Mahathir berkata Kerajaan pimpinan Anwar Dilihat Hanya banyak bercakap dan Menabur janji Tetapi tidak melaksanakan Apa-apa yang dikatakan Anwar Ibrahim Sebagai contoh Katanya Mahathir Keadaan ekonomi dan kos Sarai hidup rakyat juga Masih teruk Buat masa kini Seperti yang telah dikatakan Tun Dr. Mahathir Golongan-golongan Melayu Rakyat-rakyat Melayu Miskin Disebabkan Tun bukan lagi Perdana Menteri Kalau Tun Perdana Menteri Mungkin Rakyat-rakyat Melayu Sampai sekarang Akan menjadi Kaya Raya Dan jika Bukan golongan Rakyat-rakyat Melayu Mereka akan jadi apa Akan jadi Kencanakah Apakah kita tidak tahu Seperti yang dikatakan Mahathir juga Meluahkan Rasa kurang yakinnya Terhadap kerajaan Untuk membela Nasib orang Melayu Khususnya mereka Yang berterperangkat Dalam kemiskinan Seperti yang saya katakan Sebelum tadi Orang Melayu Tidak Jadi kaya Disebabkan Tun bukan lagi Perdana Menteri Malaysia Bagaimanapun Mahathir berkata Sebuah negara Berbilang kaum Ini bukanlah Yang terdapat Dalam Perlembagaan Negara Saya akan sebut Apa yang Tun katakan Perlembagaan kita menyebut Bahwa Tanah Melayu ini Adalah milik Orang Melayu Dan Melayu ini Adalah orang asli Kepada negara ini Tetapi Sekarang ini Orang Melayu Tidak boleh dakwa Negara ini Kerana Ini Bukan lagi Milik Orang Melayu Katanya Tun Dr. Mahathir Sebaliknya Ini negara Semua Kaum Dan Sesiapa yang Bercakap Bergeraan Orang Melayu itu Merupakan Satu Hasutan Dan Anti Kaum Katanya Tun Barbaru ini Ini sangat Mengejutkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Seperti yang Saya katakan Sebelum tadi Dan Seperti juga Yang telah Saya sampaikan Di dalam Channel saya ini Bahwa Tun ada Mengatakan Dan meluahkan Rasa kecewanya Disebabkan Dia bukan Lagi Perdana Menteri Orang Melayu Semakin Miskin Nah Jika Tun Menjadi Perdana Menteri Buat kali yang ketiga Adakah Golongan Orang-orang Melayu Akan menjadi Kaya Raya Seperti yang Dikatakan Tun Dr. Mahathir Dan Pada hari ini juga Tun mengajar Pula Dimana Wakil Rakyat Boleh menarik Sokongan Dan tidak Menyalah undang-undang Jika Ingin Menjatuhkan Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Ini salah satu Pengajaran Sesat Ataupun Pengajaran Yang Berwibawa Seperti yang dikatakan Tun Siapakah yang Berani Menentang Anwar Ibrahim Satu demi satu Pendedahan Yang akan Terbongkar Dibongkarkan Oleh Anwar Ibrahim Jadi Awas-awaslah Jangan Salah Memilih Silap-silap Paribulan Anda dimasukkan Kedalam Lokap Dan Bermalam Makan Kangkung Tanpa Garam Nah Satu Kejutan Buat seluruh Reket Malaysia Oke Baiklah Setakat itu Saja info ringkas Dari saya Untuk Anda Semua Jadi Sebelum Anda Meninggalkan Channel Jangan lupa Pertimbangkan Tolong Saya Tekan Butang Subscribe Dan Koksikan Video Biar Sampai Kepulucuk Dunia Biar Satu Dunia Tahu Bahwa Di Dalam Channel Ini Penyampai Isu Terkini Semasa Dan Terhangat Di Dunia Sekar Channel Linkas Dari saya Untuk Anda Kita Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye Sampai Sampai